Sambil menunggu hasil final KPU, maka ada baiknya kita memfokuskan diri bangsa ini untuk kita membangun menjadi bangsa yang besar. Maka kita harus melihat tren dunia saat ini di mana negara middle power untuk naik menjadi negara yang memiliki power atau bahkan menjadi negara super power, maka negara tersebut tidak boleh jago kandang. Membangun kekuatan ala Amerika dengan kekuatan militer yang ada di 8.000 safe house-nya CIA di seluruh dunia, juga dengan lebih dari 200 pangkalan militernya di seluruh dunia, hal itu memerlukan biaya yang sangat besar. Indonesia nggak bisa tiru. Dengan kekuatan militer yang besar, Amerika masih punya private military company atau tentara swasta atau soldier of fortune, para misioneris di bawah organisasi seperti Blackwater, Triple Canopy, dan lain sebagainya. Karena Amerika juga masih memainkan pasukan bayangan ini, maka negara seperti Iran dan Rusia juga memainkan peran pasukan shadow-nya. Iran membangun 3 milisi sekaligus, Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman. Rusia, siapa yang tidak kenal dengan Wagner? Juga saat ini pasti kenal 2 PMC atau Private Military Company atau saingannya Wagner yang baru, yaitu Ridut di bawah komando Konstantin Mirzayan dan Konvoi di bawah komando Konstantin Pukalov. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita rincikan gerakan pasukan bayangan ini. Kita harus memberi pemahaman kepada negara kita NKRI ini. Nanti sebaiknya kita juga memiliki pasukan bayangan ini yang dibiayai oleh swasta, sekali lagi kata kuncinya. Tidak menggunakan APBN, menggunakan swasta dan bergerak di luar negeri untuk kepentingan negara Indonesia. Tiongkok punya Private Army seperti beginian di bawah BUMN Tiongkok. Tapi pasukan ini bukan bagian dari PLA atau People Liberation Army-nya Tiongkok. Hal ini murni di bawah swasta versi Tiongkok, yaitu di bawah BUMN-nya Tiongkok. Mereka adalah tentara yang melindungi di semua aset Tiongkok di luar negeri. Jadi mereka ini independen gerakannya, shadow. Detailnya negara tidak tahu, namun manfaatnya negara dapat dari pajak perusahaan PMC ini. Kita jelaskan saja pakai ilustrasi Wagner-nya Rusia. Sejak Yevgeny Prigozhin dieksekusi oleh Kremlin, maka Wagner bukan organisasi yang dimatikan begitu saja oleh Kremlin. Maka ditunjuklah Yunus Bekyevkurov oleh Putin tentunya untuk mengatur, merestruktur ulang gerakan Wagner. Mengapa Wagner itu penting? Karena Wagner mengendalikan 10 negara Afrika dengan 4 sudah di tangan secara utuh. Di mana setiap tahun Wagner memberikan 100 ton emas kepada Kremlin. Oke, kita rincikan dulu sistem baru yang dibentuk Yunus Bekyevkurov. Yunus adalah wakil Menteri Pertahanan Rusia. Kemudian Yunus menunjuk Andrei Afryanov, deputi intelijennya Rusia, untuk mengaktifkan 2 PMC. Private Military Company Ridut di bawah komando Konstantin Mirzayan dan konvoy di bawah komando Konstantin Pukhalov. Kemudian Putin menunjuk 2 oligar untuk membiayai. Gennady Timchenko untuk membiayai Ridut. Kemudian Arkady Rotenberg untuk membiayai konvoy. Kemudian Yunus Bekyevkurov dan delegasi termasuk Andrei Aferyanov, petingi GRU atau Badan Intelijen Rusia, berkunjung ke beberapa negara Afrika akhir tahun 2023 selama hampir sebulan untuk memperkenalkan Ridut dan konvoy. Yunus ke Burkina Faso bertemu Ibrahim Traore, memperkenalkan Andrei dan Ridut. Kemali ke Republik Afrika Tengah bertemu dengan Faustin Taudera untuk memperkenalkan konvoy sebagai pengganti Wagner yang menjadi secret service pribadi pemimpin Afrika Tengah tersebut. Kemudian ke Chad, kemudian ke Niger, dan yang paling lama di Libya bertemu dengan pemimpin Libya, Kalifah Vahtar, dan lain sebagainya. Yunus Bekyevkurov memperkenalkan Andrei Aferyanov sebagai pemimpin operasi militer Rusia urusan Afrika dalam gerakan Shadow. Andrei adalah godfather-nya Shadow Rusia di Afrika. Dengan demikian, Wagner posisinya di Afrika sudah direstrukturisasi oleh Putin oleh Yunus Bekyevkurov pelaksananya. Di sini, di Indonesia harus belajar. Selain join BRICS, Indonesia harus memiliki PMC dan pastinya konglomerat mana yang akan jadi sponsor kegiatan mereka di luar negeri, di luar Indonesia. Mereka harus beroperasi misalnya di 14 negara Pasifik Selatan, agar Indonesia menjadi raja laut dunia. Juga mereka, PMC Indonesia ini, harus ada di Afrika. Khususnya di 20 negara yang penduduknya muslim di Afrika, yang negaranya dijajah oleh Perancis dan masih dicengkram oleh Inggris. Kita mainkan PMC kita di sana. Bisa kakak, Pak, kita kerjakan hal ini? Masa berani sama rakyat sendiri? Sudah masanya Indonesia keluar. Peace!